musik mbak Unie, ekoprint ini gimana? ekoprint ini awal saya gini membuat itu adalah sebenarnya usaha saya adalah minuman tradisional dari minuman tradisional dua tahun yang lalu itu kan memang sempat kita dampak dari covid ya semua jalan ditutup, bahkan keluar rumahku nggak bisa akhirnya saya baca beberapa artikel perihal tentang ekoprint dan ternyata yang digunakan adalah dari bahan semuanya itu menggunakan alam jadi baik motif, warnanya semua menggunakan alam kebetulan produk saya ini kan jamu-jamuan dari limbah jamu yang saya gunakan saya buat ekoprint akhirnya sampai sekarang Alhamdulillah beberapa workshop-workshop di dinas, sekolah-sekolahan, SLB, pesantren itu sudah mulai banyak seperti itu dan belajarnya ternyata otodidak ya dari youtube? iya terus ini daun yang paling banyak, yang paling sering apa contohnya? jadi daun yang paling banyak akhirnya dampak dari ekoprint ini sendiri saya tuh suka nanem akhirnya depan rumah, tetangga, saudara akhirnya saya tanemi pohon yang biasa digunakan ekoprint yaitu kayak jati, jarak wolong, terus lanang, kejaran, tabir buda kalau tanemi buda bahkan banyak ya di pinggir-pinggir jalan raya jarak kepiyar, kayak gini renpa nama, kalau yang ini kejaran jadi selain ekoprint ini menggunakan pewarna alam bahan-bahannya dari alam, juga ramah lingkungan juga kayak gitu pesanan paling banyak dari mana? sekarang ini dinas, karena memang untuk saat ini kan disarankan memakai produk yang dari KM jadi ada beberapa dinas itu yang baju hari jumpatnya menggunakan kajoprint dan ini diminati itu ternyata apa? iya, karena pewarna alam dan selain itu motifnya cuma satu aja nggak bisa banyak kayak printing gitu nggak jadi kalaupun kita mau buat lagi sama persis, nggak bisa karena tiap sejak jalan itu kan berbeda-beda jadi ekoprint ini bukan hanya untuk kain apa tapi dan hal lainnya seperti sepatu mbak jelaskan seperti apa aja, ada payung gitu iya gitu, jadi dari kain ekoprint ini akhirnya kita kembangkan banyak, jadi produk saya kalau mungkin bisa dilihat di ide saya daun efek itu ada mukena, kemeja, dress, kayak gitu terus selain itu tas juga, sepatu, klats, dompet jadi banyak, bahkan untuk percanya pun saya gunakan untuk kayak bros seperti ini nah ini percanya, jadi nggak ada yang buang sama sekali kayak gini ini percah-percah percah itu apa sih? jadi percah itu kalau kita buat baju itu kan potongan-potongan sisanya bisa dimanfaatkan gitu ya iya betul kalau agak besar kita buat masker biasanya kayak gini sebenarnya produksi mbak? iya hampir setiap hari produksi kalau puasa gini biasanya produksinya saya habis sahur jadi mungkin malamnya mulai perendaman treatment kainnya nanti habis sahur baru pengejaan lebaran gini ada peningkatan? iya, mukena jadi dari kain digunakan untuk mukena sama parsel kebetulan saya ada orderan untuk dijadikan hempers jadi disandingkan dengan produk temen-temen untuk parsel tingkatan berapa persen kira-kira lebaran dibanding? sekitar 40%an lumayan banyak harganya paling murah sampai mahal berapa mbak? sel itu mulai 250 mahal sampai 2 juta itu sutra itu sutra iya, itu sutra jadi kalau bahan itu istilahnya mau pakai apa aja bisa yang penting katun kayak gitu kalau kayak tas itu berapa? tas itu berapa? tas bisa mulai harga 300 200 sampai 400 macem-macem dia mau kanvas aja atau sama kulit atau kulit full kulit kayak gitu sepatu juga macem-macem? iya kayak gini sepatu di jual berapa? saya kalau misalnya 450 sampai 700 tergantung modelnya juga kebetulan saya ini kan disuruh di kampung sepatu jadi ekoprinnya saya buat nanti untuk proses pembuatan sepatunya minta tolong ini jadi tetangga-tetangga kita kolaborasi lah begitu boleh bicara omset ya? sampai jauh ini untuk omset memang Alhamdulillah lumayan ya daripada apa namanya kan kalau gini ini istilahnya gimana ya kalau apalagi sutra misalkan ada pesanan 10 gitu aja sudah lumayan jadi kan kebetulan saya ada pesanan sutra besok insya Allah saya kirim berapa ya? Masa om ngomongnya kok gak enak ya? berapa lembar ya? sekitar sepuluhan lah kemana itu? untuk hadiah ya terkait lebaran ini iya kalau yang sel-sel belum diambil kemarin ada sekitar memang banyak sih karena kalau lebaran gini kan rata-rata mereka kepingin ngasih hadiahnya memang beda ya tinggal taruh di book ini aja sudah tinggal dikirimkan kalau kain kayak tadi biasanya aku maksimal itu sekitar 10 lembar dibantu sama anak-anakku gitu kebetulan kalau ini kan libur sekolahnya juga pulangnya cepat jam 10 sudah pulang rata-rata sebulan itu bisa berapa lembar kain? berarti tergantung mas kalau ada pesanan juga kita harus sebut jadi memang meskipun istilahnya gak ada pesanan saya memang harus produksi setiap hari karena kadang ada beberapa instasi contohnya kemarin itu langsung pesan itu 80 potong jadi saya memang harus reju terus kadang kayak pameran dari dinas-dinas itu kan juga ngajaknya ini ada ini nanti dalam waktu dekat kita mau ada pameran di tahun 22 sampai tangan 24 kalau yang di Makassar itu pesanan apa itu? online kain jadi bayar online teman-teman setiap di cara pembuatannya adalah pertama kain putih kain putih nanti kain putih itu kain katun kita pilih yang kain katun boleh pakai rimi prima atau rayon ataupun sutra nanti dari kain putih kita proses skoring dulu skoring itu apa? skoring itu pencucian supaya kotoran dari talaga itu hilang terus setelah itu kita proses ke murdating murdating itu perendaman kita menggunakan tawas, cuka, dan beberapa bahan yang lainnya air itu kita rendam selama setengah hari atau 24 jam supaya pori-pori pada kain itu bisa menerima maksimal taning yang ada pada daun setelah itu baru proses penataan terus steam steam selama 2 jam setelah itu baru proses kita tadi buka ngambil daun-daunnya baru kita pencinta taning itu apa? setelah itu setiap daun itu mereka mempunyai taning jadi contohnya kayak jati itu cenderung kemerah terus kayak lanang itu cenderung kayak gini kehidung bisa warna daun terus kayak ini kenikir koren jadi dia mempunyai karakter masing-masing cara perawatannya apa ekoplinnya bagaimana? perawatannya sama dengan batik tulis perawatannya sama dengan batik tulis jadi pencuciannya pun juga gak bisa langsung diterjir pakai sampul kelar atau kalau enggak dia pakai sampul yang soft limurnya limurnya juga gak benar seolah sinar matahari langsung kayaknya daun yang dipakai tuh banyak juga daun-daun yang istilahnya berguna untuk kesehatan ya tadi ada apa apa cantik apa cantik apa cantik apa cantik apa nah itu kan juga untuk buat tempatan ya bisa jadi jadi kenikir ini kan sebenarnya juga bisa buat masak jadi yang saya gunakan kebanyakan yang ada di sekitar rumah sih kalau misalkan di daerah sini gak ada akhirnya saya beli bibitnya terus saya tanem dan bekas daun ternyata masih dimanfaatkan juga ya dari sisa daun kita gunakan kompos jadi gak ada yang buang sama sekali ramah lingkungan meskipun zat warnanya pun dikala sudah kita pakai berulang-ulang nanti biasanya saya taruh di bunga-bunga ada kendala gak mbak selama produksi alhamdulillah kendalanya kalau kadang itu orang gak paham gak eko print jadi mintanya saya minta persis sama kayak ini kayak gitu jadi kadang kita harus jelasin juga kayak gitu jadi kan memang kalau eko print bukan printing jadi gak bisa dikira cetak dikira cetak tembalan ini wawahnya rewel ini 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 Terima kasih.